selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan gue Bang Richard pada hari ini gue ingin ngajak kalian nih untuk makan yang namanya martabak mini karena orang sering tuh ya beli martabak martabak yang gede nah gue sekarang ini ingin ngajak kalian makan yang namanya martabak mini teman-teman jadi disini tuh ada rasa keju ada rasa coklat dan lain-lain teman-teman rasa seperti apa rasa dari martabak mini ini jangan kena-kena ikuti terus channel gue Bang Richard sorry pak pak dengan pas ya pak ukron oh sukron pak aku mau tanya disini dua martabaknya apa aja pak ini harganya variasi kalau telur 6000 kalau yang biasa Oh gitu ini ini ya apa namanya buat bikin martabaknya Oh ini buat yang telur kalau yang ini yang manis mini Oh ini sebenarnya ukurannya Pak ini segini ya Oh dua ribuan Oke pak kudusnya coba dulu Pak yang martabak mininya Pak ya Hai hari teman-teman nih ini lagi bikin martabak ini teman-teman nih jadi udah dicetakannya nah teman-teman tuh ini martabak ini teman-teman dibikin empat loyang kalau dalam setelah hari ya di buka aja berapa hari jam tengah 4 sampai jam 11 malam 12 malam itu kalau dari jam 14 tapi jam 11 malam itu berapa kilo martabak waktu itu tepung yang dipergunakan paling lima kilo lima kilo enam kilo lima-lima kilo ya Oh gitu kalau untuk telurnya pak telurnya 60 butiran 60 butir ya dalam itu bukan sehari dalam setempat lem doang ya Oh gitu oke oke Pak nah ini udah udah jadi ya jadi teman-teman nih nah ini martabaknya udah jadi teman-teman nih nah ini dia nih ini namanya martabak ini saya pikir martabak ini kecil-kecil tuh Pak Oh iya kecil-kecilnya segini ya Oh kecilnya segini tuh teman-teman tuh oh tuh dia tuh teman-teman tuh udah jadi tuh martabak ini teman-teman harganya 2000-an Pak ya harganya 2000-an teman-teman ini bapaknya bikin lagi nih nah itu tuh cetak tuh nah itu kalau ini cetakan udah ada sendiri ya cetakan ini segini cetakan ya apa itu ukurannya iya ukurannya segini ya Oh secentong gitu teman-teman tuh jadi bisa kelihatan ukurannya ya teman-teman ini udah jadi martabak tinggal dikasih toppingnya teman-teman nih topeng sini apa aja Pak kacang coklat susu kalau ada kayak gini 3000 Oh gitu kalau yang saya buat ini apa coklat coklat kacang coklat kacang ya Oh iya teman-teman nih coklat kacang teman-teman tuh taburan kacangnya nanti campuran imesis ya ya nah dicampur lagi dengan susu-susunya persis banget dengan martabak-martabak supaya cepat digedein nanti dipotong Oh sama dua jadi kalau dijual segini atau satu Pak ya sama aja satu ini satu kan di tadi tepuk Oh gitu ini juga bisa buka Oh ya tadi suka cepat tuh biar cepat ya nah ini bisa nah itu teman-teman tuh cepat sama kan tapi ini sama berat teman-teman ini coklat kacang teman-temannya tuh tambah lagi tuh bikin lagi teman-teman teman-teman tuh waduh hari Pak bisa berapa martabak terjual Pak jadi itu jadi kiluan itu ya Pak kiluan ya mungkin bisa sampai seribu bisa-bisa bisa-bisa bisa ya seribu ya dalam satu dalam semalaman ya teman-teman tuh lihat tuh bikin lagi tuh nah ini namanya coklat martabak mini teman-teman tuh waduh 10.000 itu banyak banget ya teman-teman tuh kenyang murah dan meriah lagi nih nah itu dia tuh udah jadi tuh empat tumpuk teman-teman tuh teman-teman nih ini pembuatan keju ya nah ini keju teman-teman nih sama sih bentuk model cuman tinggal pakai keju teman-teman nih Kak kejunya ini harganya 3.000 teman-teman ah nggak usah teman-teman keju aja nah ditambah susu lagi teman-teman tuh waduh ini 8.000 udah segini banyak nih gimana 10.000 numpuk segini teman-teman tuh lihat Hai martabak mini teman-teman tuh tuh nih maka pakai enak banget untuk menikmati coba nih nah ini ditumpuk cepat satu-satu juga bisa biar cepat itu lagi dua-dua-dua ini udah jadi ya udah nih teman-teman nih Lato ini segini Rp10.000 teman-teman nih ini banyak banget teman-teman nih ini makan satu aja udah kenyang ini satu segini udah kenyang nih harga Rp10.000 teman-teman nih nah ini yang kejunya teman-teman tuh waduh mantap banget teman-teman tuh teman-teman nih ini martabak mininya udah jadi teman-teman yang ini rasa keju teman-teman gua akan coba nih dua rasa itu teman-teman nih oke teman-teman lihat sekarang ini gua tadi udah beli martabak ya teman-teman lihat nih ini martabaknya banyak banget nih segini ini Rp10.000 teman-teman nih lihat isinya ini isinya eh coklat teman-teman lihat tuh coklatnya aja udah luar biasa teman-teman nih ah kejunya tadi udah udah makan teman-teman sekarang tinggal sisa coklat teman-teman ini Rp10.000 teman-teman ini ini luar biasa nih sebanyak ini teman-teman nih harganya cuma Rp10.000 dalamnya teman-teman itu coklatnya itu terasa banget nih coklat kacang teman-teman lihat nih uh luar biasa lihat ini nih oke teman-teman sekarang kita coba di martabak mininya teman-teman sekarang kita coba yang rasa coklat teman-teman teman-teman nih nah ini teman-teman nih ini martabak coklat teman-teman nih nah ini kita lihat ya di dalam ini teman-teman teman-teman tuh banyak banget teman-teman teman-teman lihat tuh nah ini nih nah ini teman-teman ini rasa coklat teman-teman ini segini harganya Rp2.000 teman-teman kita coba yang coklat teman-teman Hai anak-anak banget waktu masjid ini itu rasanya benar-benar anak-anak ini jadi tuh untuk rasa yang keju teman-teman ini banyak banget teman-teman sama nih harga Rp2.000 teman-teman kita coba yang banyak banget keju ini tuh banyak banget Rp2.000 teman-teman banyak banget keju ini tuh enak-teman itu jauh review gua pada sore hari ini dan gua mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video gua dari awal hingga sekarang dan jangan untuk bekerja bersyukur apa yang telah kita punya semoga bersyukur ya bisa bernyata-bernyata ya kita akan datang ke daerah Jelengsi tempat ini jalan pahlawan Pak ya jangan pahlawan Jelengsi Bogor teman-teman gue Bang Richard dari Jelengsi Bogor